Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baiklah di video kali ini kita akan belajar membuat video pembelajaran menggunakan Sparkle Video Scribe Langkah pertama adalah login pada Video Scribe Nah setelah kita login menggunakan akun Video Scribe kita akan muncul halaman tampilan seperti ini Nah untuk membuat scribe yang baru kita akan mengklik Create a new scribe Dan munculah tampilan seperti ini Disini terdapat beberapa icon Yang pertama ada bag gunanya untuk kembali ke halaman sebelumnya Kemudian save untuk menyimpan proyek yang kita buat Kemudian save as gunanya juga untuk menyimpan proyek yang kita buat dengan nama tertentu Selanjutnya cut gunanya untuk memindahkan atau menghapus objek atau elemen yang kita gunakan nanti Dan selanjutnya ini icon copy untuk menyalin elemen kita yang kita pakai dalam scribe ini Dan yang terakhir itu ada paste gunanya untuk menempelkan objek yang sudah di cut sebelumnya atau yang sudah di copy sebelumnya Nah pada bagian bawah ini nantinya akan terdapat elemen-elemen yang kita gunakan Elemen itu memuat seperti gambar, teks, maupun grafik Nah yang pertama ini ada add new image Nah untuk add new image ini Kita dapat memasukkan gambar yang berasal dari Sparkle sendiri Atau gambar yang kita cari pada internet Atau gambar dari komputer kita sendiri Nah Ini disajikan oleh video scribe Sparkle ini juga sudah banyak sekali Ada berbagai macam yang bisa kita pakai disini sesuai dengan kebutuhan kita Nah untuk sekarang mungkin kita coba menggunakan ini saja Nah Elemen ini bisa kita perbesar per pecil dan bisa dimiringkan Nah seperti ini Kemudian warnanya juga bisa kita ganti Tapi tidak semua elemen juga bisa kita ganti Elemen yang bisa kita ganti warnanya Biasanya pada Nah pada bagian ujung Di pojok kiri atasnya itu terdapat seperti ada tiga warna ini Nah itu artinya warnanya bisa disesuaikan Nah misalnya kita pilih warna merah Nah kemudian Kita juga bisa meng-inputkan teks Misalnya Kita buat Mulai Disini juga terdapat berbagai macam jenis tulisan Yang bisa Kita pilih sesuai dengan kebutuhan kita Kita juga bisa mengubah warnanya Kemudian untuk teks panjang Kita juga bisa membuat dia rata kiri, rata tengah, ataupun rata kanan Dan jika sudah selesai, klik cinta Kita bisa memindahkannya, mengubah ukuran dan juga memutar atau merotasikan Selanjutnya Disini ada grafik Nah disini kita bisa membuat diagram batang Terus diagram lingkaran, ataupun diagram garis Dan warnanya juga bisa disesuaikan Mungkin kalau membutuhkan, kita bisa menggunakannya Kita bisa mengisi label, data value, kemudian chart type nya Dan terakhir nanti dicinta Kemudian disini Ada Tombol yang bisa kita gunakan untuk Kisah ke kiri, ke bawah, ke atas, ke kanan Ini untuk memperkencil tampilan layar Mungkin nanti misalnya kita sudah banyak menulis Dan kita ingin melihat seperti apa susunannya Kemudian ini untuk memperbesar Ini untuk fit to screen ya Jadi semua gambarnya itu pas pada layar Kemudian selanjutnya Icon music Nah pada icon music ini terdapat Berbagai juga macam jenis musik Dari berbagai genre Nah disini terlihat ini fast Musiknya berarti cepat Medium berarti sedang Kemudian slow itu lambat Nah genre ini juga bisa dipilih disini Misalnya kita pilih pop Kemudian untuk menghidupkannya kita klik begini Kalau kita ingin mengatur volume nya Kita klik pada bagian ini Dan kita kecil sekarang Seperti itu juga bisa Untuk loop track Artinya kalau kita menggunakan musik ini Dia akan Ada dari awal video hingga akhir Kalau misalnya tidak kita gunakan loop track Maka musiknya hanya akan hidup Selama 28 detik Nah selain itu Kita juga bisa menginput musik Dari device kita sendiri Pada icon ini Nah Kemudian kalau misalnya sudah Kita klik Kemudian open Kemudian kalau misalnya kita tidak jadi menggunakan ikan nya Kita tinggal menghapus Seperti itu kita tulang dari sini Dan akan menghidupi musiknya Selanjutnya kalau kita ingin meng-inputkan audio Misalnya suara Nah disini kita bisa meng-inputkan langsung Atau record langsung disini Dengan meng-klik yang warna merah ini Atau kita input Dari device kita Klik hampir sama secaranya Seperti pada Bagian Music tadi Kemudian open Dan kalau sudah selesai Kita tekan check name Nah selanjutnya disini ada icon background option Disini kita bisa memilih pola atau pattern Dari Halaman yang kita gunakan Atau latar belakangnya Background Nah bisa juga kita Nah ini gunanya Dan ini untuk warna Nah ini karena kita kasih fig knit Jadi jadinya seperti ada Gradasi ya Nah ini bisa kita ganti Mungkin warnanya Bisa dipilih sesuai selera Sekarang kita pilih warna putih Kemudian Selanjutnya Nah ini kenapa abu-abu Karena kita pakai fig knit ya Kalau misalnya tidak pakai ini Warnanya akan Nah selanjutnya Di sebelah itu ada Default scrap hand Artinya Secara default Nanti kan Kita memasukkan elemen Gambar Nah yang menuliskannya itu Bisa kita pilih Misalnya Maunya yang seperti crayon Jadi semua elemen nanti akan ditulis oleh crayon ini Tapi kalau kita ingin membedakan satu elemen Nanti juga bisa Kita buat Seperti ini ya Kita buat Custom pada ini saja Graphicnya Misalnya kita ganti disini Menggunakan rest Kemudian Di sebelahnya Play from start Nah ini gunanya untuk Memplay video Yang sudah kita gunakan tadi Nah disini terlihat kan Pada awal Itu menggunakan crayon Kemudian yang kedua Menggunakan rest Nah kalau untuk yang ini Kita memplaynya mulai dari Objek apa yang sudah kita Yang sedang kita klik Nah seperti ini Langsung Jadi mulai Jadi yang bagian panahnya ini Tidak ditampilkan Oh iya ada yang terlupa Nah kita juga bisa nge-set kamera Kalau seperti tadi kan Kameranya kurang bagus ya Posisinya Nah misalnya Di awal kita ingin Waktu Panah ini muncul Set kameranya disini Kita klik Kalau kita batalkan Klik silang Klik centang Untuk memfixkan Kemudian misalnya Kita ingin agak bergeser sedikit Setelah muncul Mulai Kita klik Set kamera Nah disini juga bisa diperhatikan Bahwa Waktu untuk Menganimasikan gambarnya itu Bisa kita custom Bisa di lebih Bisa dikuriskan Nah selanjutnya Ini untuk jeda sejenak Nah ini bisa kita Perlama juga Nah ini transisi Artinya pindah Dari suatu elemen Ke elemen lain Itu berapa detik Nah untuk semuanya Bisa kita atur Kemudian coba kita putih Nah untuk mengimport Atau merender video kita Kita klik pada bagian ini Kemudian klik Tombol video Nah kemudian centang Dan klik pada daerah mana Atau pada Bagian mana di device kita Nah itulah pembelajaran kita Di video kali ini Mohon maaf Bila ada kekurangan Terima kasih atas perhatiannya Semoga bermanfaat Sampai jumpa di video berikutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih atas perhatiannya